Halo, kembali lagi bersama Baput AgriScience Baiklah sahabat Tani, kali ini kami sedikit memberi sharing aja ya Sharing pengalaman kami tentang pembuatan JWA dari berbagai macam merek minyak Sebelumnya kami sudah membuat dari minyak Bimuli, Sanko Kali ini kami membuat JWA atau jadam waiting agent ini menggunakan minyak merek Dan kita hanya melakukan aging atau semalam saja ya Biasanya kita melakukan aging itu selama 3 hari ya Lalu kita cairkan, kita aging hanya dalam waktu 24 jam saja Dan ini bisa dilihat sendiri hasilnya, cukup memuaskan teman-teman Hasilnya cukup bening, dan warnanya lebih coklat dibanding minyak-minyak merek lain Mungkin untuk selanjutnya, kita akan terus membuat JWA ini menggunakan minyak merek Vilma ini ya Hasilnya cukup bening Cukup bagus Busanya juga bersih Jadi, mungkin teman-teman yang belum pernah membuat JWA dan ingin mencoba membuat JWA di rumah sendiri Saya rekomendasikan menggunakan minyak Vilma Jadi teman-teman yang tidak punya waktu untuk melakukan riset sendiri dengan menggunakan minyak merek ini, merek itu Kami sudah melakukan risetnya Dari, meskipun tidak banyak merek yang kita pakai ya Kita sudah pernah membuat dari minyak Propika Lalu minyak Bemoli Dan ini adalah minyak Vilma Kebetulan Menurut saya pribadi, minyak Vilma ini yang paling bagus teman-teman Dibanding merek-minyak lain Yang kedua, minyak Vilma ini di tempat kami harganya relatif murah dibanding merek-merek lain Dan ini juga merek yang sudah lama ya Jadi, recommended lah Mungkin next kita akan uji coba membuat herbal JWA Apa itu herbal JWA? Nanti kita akan memberi tutorialnya di video-video berikutnya Jadi, herbal JWA ini adalah JWA yang sudah kita campur dengan menggunakan herbal Seperti mungkin dicampur cabai, atau bawang putih, atau daun tembakau, dan lainnya Seperti apa? Nanti kita akan bikin tutorialnya di konten berikutnya ya Oh iya, satu lagi yang terlewat Jika teman-teman menggunakan minyak sawit ini ya Saat pembuatan JWA, saat kita memasukkan kalium hidroksida Lalu kita campurkan minyak sawit ini Saat pengadukan ini tidak butuh waktu lama ya Hanya butuh waktu beberapa detik saja Mungkin tidak sampai satu menit Sudah keras seperti mentega Nah, itu saja tips kali ini Jika teman-teman sudah pernah membuat menggunakan minyak kanola mungkin ya Itu akan mengaduknya pakai bur lama kan Kurang lebih sekitar 20 menit Jika teman-teman menggunakan minyak filma ini Mengalaman saya hanya butuh beberapa detik saja Mungkin paling lama satu menit lah Jadi cukup menghemat waktu teman-teman Dan hasilnya bisa dilihat sendiri Ini tidak kalah bening Cukup bagus Oke, baiklah Itu saja sharing konten saya hari ini Semoga bermanfaat Dan kita akan bertemu di konten berikutnya Bersama channel Atani di Pak Futakrisaya Kasikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!